Salam Otomotif kembali lagi dengan e-Bot Motor Channel Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun anda berada Yaitu tentang cara pengecekan jalur kabel pengapian pada tipe motor Honda Bitcarbo Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke para brother semua kita akan bahas tuntas mulai dari 10 jalan Dan kiprok, kontak, sikring dan juga pin soket CDI nya Jadi disini kita akan mengetahui bagian mana yang rusak atau tidaknya Oke langsung aja para brother semua Kita akan coba cek untuk mulai dari 10 jalan Nah disini kita harus ketahui dulu untuk arti atau fungsinya di bagian 10 jalan Nah ini ya kita coba lepas dulu Nah kabel 3 ini adalah jalurnya dari 10 jalan ya Nah ini kabel putih ini pasti karena ada arus Ini arusnya arus AC yang menuju ke kiprok atau regulator nanti di kiprok atau regulatornya kita akan cek seperti itu Nah kemudian kabel warna kuning ini adalah sebagai jalurnya lampu utama lampu senja depan belakang Nah ini jalurnya Kemudian kabel warna biru garis kuning Nah ini adalah sebagai jalurnya pulsar Ini masuk ke pin soket CDI langsung Oke paham ya Nah ini kabel warna putih arus pengisian masuk ke kiprok Terus kabel warna kuning ini juga masuk ke kiprok Untuk kabel kuning ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian Kalau yang kabel warna biru garis kuning ini adalah jalurnya yang menuju ke CDI Nah ini dua ya arus pengapian utama Oke cara ceknya untuk arus pengisian Kita cukup dengan menggunakan lampu sen seperti ini atau lampu rating ya Nah disini kita coba cek Yang pertama kita ke kabel warna putih Terus yang satunya kita ke bodi atau ke rangka motor Kemudian kita coba engkol ya Nah kalau misalkan di bagian lampu ini tidak berkedip Atau tidak nyala ketika kita engkol Nah seperti ini misalkan Maka permasalahan adalah di bagian sepul pengisiannya yang putus atau yang kebakar Seperti itu Oke kita akan coba engkol dulu ya Nah ini mati ya para badan semua Ini mati Berarti permasalahan adalah di bagian sepulnya Untuk pergantian sepul jalan Mohon maaf tidak akan kita videokan Karena terlalu panjang ya para badan semua Kita akan coba cek dulu untuk di sepul jalannya Maksudnya untuk diganti dulu di sepul jalannya ini Nanti setelah kita ganti Kita akan Coba cek kembali ya Oke para badan semua Kita akan Cek untuk arusnya kabel warna putih Kemudian yang satunya kita tempelkan ke bagian Masa atau ke rangka ya Nah ke sini Kita coba engkol kembali Nah ini untuk lampu sennya Kita pastikan hidup ya Atau lampu buat ngeceknya Ini tanpa kunci kontak di on kan Nah ini alhamdulillah bagus Tidak ada masalah Kemudian untuk jalur pulsar Nah ini kabel warna biru garis kuning ya Nah ini Apa biru garis kuning Kita cek Nah cara ceknya kita dengan menggunakan lampu led Nah ini lampu led bekas gasolin gas ya Kita posisikan aja seperti ini Oke Ini cara ceknya Kita langsung dari bawah ya Dari asal mula Pengapian Nah ini ya Nah ini ya Tempelkan ke rangka Atau bodi motor Seperti ini Sama ini kita engkol Dan untuk pengecekan Di bagian 10 pengisian Berikut pulsar itu Tanpa kunci kontak di on kan Nah ini berkedip Berarti sudah dipastikan Untuk Sepul pengisian Dan pulsarnya Itu bagus ya Nah ini mohon maaf Untuk soketnya Masih tetap kita gunakan Yang Bawaannya Karena yang Sepul tadi kita ganti Itu kita gunakan Yang second ya Oke kita coba pasangkan Nah setelah ini Kita langsung cek Di bagian Pinsoket kiprok Mas Mas Coba sini mas Nah ini para brother semua Untuk mengetahui Kiprok ini bagus Atau tidaknya Kita tentunya harus Lepas dulu Di bagian plus aki ya Karena untuk Motor ini Masih menggunakan aki Dan akinya itu bagus Oke Nah ini akinya ya Jadi kita Lepas dulu Di bagian plus akinya Disini kita Pastikan bahwa Kiproknya itu Mengeluarkan arus Oke kita posisikan dulu Kamera nih Oke Nah kalau misalkan Yang ada multitester Disini bisa kita cek Dengan menggunakan multitester Ya Untuk Akinya Atau kiproknya Maksudnya ya Untuk ukurannya Di 12 Sampai 15 Pol DC Keluaran kiprok Oke disini kita Ceknya secara manual ya Perangkali para brother semua Di rumah Tidak ada Alat multitesternya Oke Kita ketahui dulu Bahwa kiprok ini Bagus atau tidaknya Nah ini untuk Pin socket Kiprok Tadi yang kabel warna Merah Ini mohon maaf Kita Dari atas ya Nah ini kabel warna Putih maksudnya Nah ini kabel warna putih Pastikan arusnya Sampai disini Kemudian untuk kabel warna Hijau ini adalah Jalurnya sebagai Masa atau Groundnya kiprok Ini pastikan nempel Ke bodi atau rangka motor Nah contohnya seperti ini Nah Jadi harus pastikan Seperti ini ya Nempel ke orang ke motor Nah selanjutnya Untuk kabel warna Kuning Nah di bagian ini Bawah ini Oke Bentar Kita Biasa lagi kamera Biar lebih jelas Untuk kabel warna kuning Adalah Arus utama Lampu ya Gulungan 10 lampu Nah ini postinya Disini Kemudian untuk kabel Warna merah ini Adalah arus keluaran Dari kiprok Atau regulator Ini yang menuju Ke resaki Kayak paham ya Dan ini tercabang Masuk ke sebelum kontak Jadi ketika Posisi di bagian Sikring itu mati Ya Karena ini masuk Menuju ke sikring Dari sikring Keluarannya Masuk ke plus aki Nah Kenapa di kabel warna merah ini Masuk menuju ke Sebelum kontak Jadi ketika Di bagian sikringnya Itu mati Maka motor ini Tetap hidup Dengan cara diengkol Oke Saya kira paham Seperti itu Nah untuk pengecekan Di kabel warna putih Sama Caranya seperti tadi Ini dua jalur Kita akan coba cek Kabel warna putih Sebagai pengisian Dan kabel hijau Sebagai jalur masa Nah ini kita Tancap ke kabel warna Hijau Satu Atau dari depan Gak masalah Satu lagi Kita ke kabel warna Merah ya Oke Coba mas Diengkol mas Nah ini tanpa kunci kontak Di on kan Lampu ini harus hidup Oke Bentar sebentar Oh ini Lepas coba Oh ini Harus dipasang dulu Mohon maaf Ini harus dipasang dulu Ke kiproknya Karena kabel merah Adalah harus Keluaran dari kiprok Oke Coba mas Nah ini hidup ya Oke Coba lagi mas Oke udah Nah berarti Permasalahan di kiprok ini Masih bagus Itu ada arus keluar Nah kalau misalkan Tidak ada arus keluar Maka kiproknya harus diganti ya Apalagi yang tidak menggunakan aki Kiprok tidak mengeluarkan arus Motor ini pasti mati Karena untuk sistem pengapiannya adalah Pengapian DC Memerlukan arus aki Setelah kunci kontakon Atau arus dari kiprok Nah kalau misalkan Di bagian plus akinya ini Kita pasang Nah ini kita pasangkan Untuk plus aki Tanpa ini dipasangkan juga ya Nah ini lampu rating Itu pasti hidup langsung Oke jadi para brother semua Harus Mengetahui ya Caranya Nah ini karena Untuk kabel merah adalah Yang menuju ke bagian plus aki Oke paham ya Jadi kalau misalkan Mau cek manual Baut plus akinya tadi Sudah kita arahkan Harus dilepas dulu Oke Seperti itu Nah untuk pengecekan Kabel warna kuning Juga sama seperti itu ya Kabel warna kuning Sama seperti ini Nah kemudian Untuk kabel warna putihnya Ini sudah dipastikan Ada arus ya Karena barusan Kabel warna merahnya Itu keluar Ada arus Karena kalau misalkan Tidak ada arus Maka kabel warna Merah Tidak mungkin keluar ya Oke Coba mas Diengkol sekali lagi mas Nah ini kabel warna putih Dan hijau Kita cek Kembali Oke udah mas Nah ini aman ya Tidak ada masalah Oke Jadi seperti itu Berarti untuk arus Pengisian Dari spool ada Dan untuk arus Keluaran dari Kiprok Atau regulator Juga ada Nah ketika para brother semua Tidak menggunakan Kunci kontak Misalkan mau dilangsungkan Kabel warna merah ini Bisa kita langsung Gabungkan ke Kabel warna merah Garis hitam yang ada Di pin socket Sidi Aina Kesini Oke Itu kalau misalkan Para brother semua Tidak menggunakan Kunci kontak Nah selanjutnya Setelah ini Kita cek Di bagian Box seekring ya Barangkali Untuk di Seekringnya itu Bermasalah Nah untuk pengecekan Di bagian box seekring Kita Posisikan lagi Kameranya Biar lebih jelas Nah ini di bagian Box seekringnya Ada beberapa kabel Kabel warna merah Besar Eh merah Besar Merah Polos Ini dua ya Ini adalah Arus keluaran dari Kiprok Masuk ke seekring Nah keluarannya Dari seekring Masuk menuju ke Bagian Baut Ini nih Plus aki Oke kita akan Coba cek ya Untuk pengecekannya sama Jadi kita pastikan Langsung di bagian Ini nih Ya Kalau misalkan Tidak ada arus Di sini Maka seekring yang Dua ini nih Kabel warna merah Polos dua ini Itu seekringnya Lepas Oke paham ya Seperti itu Oke kita coba Cek langsung Dari sini Ini ke sini Ke bagian Yang menuju Ke plus aki Terus yang satunya Bisa kita ke negatif Aki Tidak masalah Oke coba Di engkol mas Tanpa kontak Di on kan ya Ini Nah oke Udah Berarti Seekring aman Nah kalau misalkan Tidak hidup Berarti masalah Bisa di seekring Atau di kiprok Karena tadi Untuk kiprok Aman ya Tidak Maksudnya ada Arus keluar Masuk ke seekring Oke kita coba Di seekringnya Dicek lah Oke Ini arus yang masuk Ke seekring nih Kabel ini nih Keluaran Kiprok Yang satunya Kita ke negatif Aki nih Coba di engkol mas Nah ini ada arus Oke Nah untuk mengetahui Seekring hidup atau tidaknya Kita cek dulu Seperti barusan Maksudnya Seekringnya itu Bagus atau tidaknya Nah kemudian Yang satunya Barusan ini Kita sudah cek Bagus ya Nah kemudian Ini keluaran dari seekring yang menuju ke plus aki Nah ini kita cek Nah kalau misalkan ini tidak hidup Maka permasalahan adalah Di bagian Apa namanya Seekringnya yang putus ya Nah para brother semua Sering mengalami masalah Ketika di seekring ini putus Biasanya Lampu yang ada di kilometer Itu tidak akan bisa hidup Tapi untuk motor ini Tetap hidup Karena untuk arus Kabel warna merah ini Sebelum masuk ke seekringnya Itu masuk dulu Keluaran dari kiprok kabel merahnya itu Masuk dulu Ke sebelum kontak Jadi dibuat Jadi dijadiin satu Dengan arus keluaran dari Plus aki nya Seperti itu Oke coba diengkol mas Nah ini ada arus Berarti aman ya Untuk seekring Nah kemudian Untuk pengecekan ini Kabel Box seekring yang dua Nah disini ada kabel warna hitam Dan kabel warna hitam Garis Merah Garis hitam Nah untuk kabel warna Merah garis hitam Yang ini adalah Arus aki 12V Atau arus dari kiprok Kabel warna merah tadi Keluaran Ketika kunci kontak Di on kan Nah ini masuk ke Pin socket CDI Langsung disini Terbaginya ya Kemudian masuk juga Ke tempat Box seekring ini Jadi ini adalah Arus keluaran Dari plus aki Atau kiprok Kabel warna merah Setelah kunci kontak Di on kan Nah ini masuk dulu Kesini Oke jadi arusnya itu Mengikuti kunci kontak Oke kita coba Cek seperti ini Terus yang satunya Kita ke bagian Negatif aja Ini kita coba Engkol nih Coba mas di engkol Kunci kontak on Coba Nah itu hidup Ketika kunci kontak Dimatikan Nah ini mati ya Coba Cek engkol mas Nah ini mati Kemudian kita coba Di bagian Ininya Ke bagian Aki Kita pasangkan dulu Coba mas Kunci kontaknya Di on kan mas Oke Nah ini Coba di on kan Nah ini hidup Kunci kontaknya Dimatikan Nah ini mati Jadi harus mengikuti Kunci kontak Nah kabel warna Merah Garis Hitam Nah ini masuk ke Sikring Nah dari Sikring Itu keluarannya Kabel warna hitam Nah kabel warna hitam Ini itu akan Terbagi ke beberapa Komponen Misalkan ke Kelakson Lampu kilometer Terus Jalur lampu Sweet ramp Nah ini jalurnya Dari sini Oke paham ya Kalau CDI itu Langsung dari sini Jadi untuk CDI Yang ini Pin socket ini Itu arusnya Keluaran dari Plus aki Atau Dari kiprok Setelah kontak on Itu langsung masuk ke sini Jadi dibuat Dua cabangan Oke para brother Semua Ini sudah Paham ya Jadi kalau misalkan Kelisirkannya mati Silahkan cek kabel Sikring yang disini Barangkali Sikringnya Yang putus Dan juga bisa menyebabkan Motor mati Oke Sikring putus Kiprok rusak Tidak pakai aki Nah itu pasti mati ya Nah selanjutnya Kita akan cek Di pin socket CDI Nah disini Kita bisa mengetahui Apakah CDI motor ini Hidup atau mati Oke langsung aja Para brother semua ya Kita akan cek Satu persatu Kita langsung terangkan ya Untuk jalur warna kabelnya Nah ini kabel hijau Adalah sebagai jalurnya Masa atau ground Ini pastikan Terpasang ke bodi Atau rangka motor Nah contohnya seperti ini Oke paham ya Nah ini Atau misalkan para brother semua Masanya kiprok Dengan masanya CDI Mau dijadiin satu Tidak masalah Oke Kita coba Pesan kamera Nah Ini kita Tancap kesini ya Kabel hijau Karena ini masa Berarti kita memerlukan Plus Nah ini tanpa kontak di on kan Di bagian lampu rating ini Harus hidup ya Kita coba ke bagian Apa namanya Aki ini Ini ke plus aki Oke seperti itu ya Berarti untuk masanya Apa masanya ini normal Tidak ada masalah Jadi seperti itu Nah kalau misalkan Mau lebih simple Kita cukup Di kabel warna Merah garis hitam Disini satu Oke mohon maaf Ini kabel buat ngeceknya Merah garis hitam satu Kemudian satunya lagi Kita ke bagian Kabel warna hijau Nah Ini arusnya Harus mengikuti Kunci kontak Ketika di on kan Coba mas Di Engkol mas Nah ini tidak hidup Karena kunci kontaknya itu Belum kita on kan Nah ketika kunci kontak ini Di on kan Maka lampu ini harus hidup Ini tanpa plus aki ya Tahan maksudnya Tanpa aki di hidupkan Nah kalau misalkan Akinya di hidupkan Enak tidak di engkol Coba Kita coba pasang dulu Ininya akinya Nah ini kontaknya On ya Coba di on kan mas Nah ini on Di on kan kembali mas Nah ini hidup Oke paham ya Nah kalau misalkan Tidak ada aki Berarti kita harus engkol Nah ini coba Engkol mas Nah ini ada arus Pastikan seperti itu Jadi arusnya harus mengikuti kontak Jadi dua jalur sudah kita cek Merah garis Hitam sebagai arus aki 12 pol Atau arus dari kipro Kabel warna merah Keluaran dari kontak Ketika kontak on Itu arusnya harus ada Sampai disini Itu ada arus ya Kemudian kabel hijau Adalah sebagai jalur masa Nempel ke budi Atau rangka motor Nah untuk kabel warna Hitam garis kuning Ini adalah arus pengapian Keluaran dari CDI Ini pastikan ada arusnya Masuk menuju ke koil Ya Nanti kita akan terangkan Karena yang Bagian ini belum kita jelaskan Ini terakhir ya Kalau yang kabel warna Kuning garis merah Ini adalah jalurnya Bandic starter Ini yang ke relay Atau bandic starter Ini tidak ada Kaitannya dengan jalur pengapian Nah ini tidak ada ya Oke Nah kemudian untuk kabel warna Kuning garis hijau Nah ini adalah sebagai Jalurnya dari tombol starter ya Nah ini juga tidak ada Dengan jalur pengapian Ini jalurnya Electric starter Tanpa kita gunakan Kabel yang merah Garis hitam Yang apa Kuning garis Merah Dan kabel warna Kuning garis hijau ini Kotor ini pasti tetap hidup Jadi ini tidak ada Kaitannya dengan jalur pengapian Sekali lagi Kabel yang warna Kuning garis merah Dan kuning garis hijau Kedua ini adalah Sebagai jalurnya Starter Nah kemudian untuk Biru garis kuning Nah ini adalah Sebagai jalur pulser Tadi yang sudah kita cek Di bawah Ini pastikan Pulsernya sampai disini ya Untuk arusnya Cara ceknya kita gunakan Lampu led Seperti itu Dan untuk kabel warna Hijau garis Merah atau coklat Nah ini adalah Jalurnya ke coklat Otomatis ya Ini tidak ada Kaitannya dengan jalur pengapian Jadi tidak ada Kaitan dengan jalur pengapian Kemudian ada tiga kabel Satu yang ini Di Apa Hijau garis Coklat Di bawah sebelah kanan Nah ini tidak ada Kaitannya Oke Jelas Ini jelas ya Ini tidak ada Kaitan dengan pengapian Kemudian Untuk kabel warna Kuning garis merah Dan Kuning garis Hijau Tidak ada Kaitannya dengan pengapian Oke Nah kemudian Untuk kabel warna hijau Garis Sepertinya ini adalah Stop engine Keluaran Jalur masa Dari standar samping Jadi ketika Standar samping Dikeataskan Maka jalur masa Atau groundnya Nah jalur yang ini Asalnya dari sini Nah itu akan terhubung Ya Masuk ke pin soket CDI Masuk ke sini Ketika di bagian Standar sampingnya Itu keataskan Kalau misalkan Standar sampingnya Dikebawahin Maka jalur masa ini Tidak akan berfungsi Nah kalau misalkan Para brother semua Tidak Menggunakan stop engine Jadi mau Hidup ketika Standar samping ke bawah Kita bisa langsung Gabungkan soketnya Nah ini soketnya Di sini Nah Sini akan ada Kabel warna hijau Polos Dan kabel warna Hijau garis Putih Nah ini soketnya Kita lepas Yang bagian ke atas Itu kita gabungkan Menjadi satu Jadi ketika standar samping Ke bawah Atau ke atas Ini motor tetap hidup Jadi stop engine nya Jalur masa Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis Di kolom komentar Dan jangan lupa ya Mohon bantu subscribe nya Oke kita cek untuk Jalur pulser Kalau kabel yang warna Kuning garis merah Tidak kita cek Tidak ada kaitan Dengan pengapian Kabel warna hijau Kuning garis hijau Juga tidak kita cek Tidak ada arus Tidak ada kaitannya Dengan pengapian Nah yang harus kita cek Adalah dua lagi Nah ini Tiga lagi ya Ini kabel warna pulser Warna Maksudnya Jalur pulser Jalur stop engine Masa dan Jalur keluaran Dari pin soket CDI Harus pengapian Oke Ini kita gunakan Lampu led Bekas gasolin gas Nah ini kita tempelkan Satu masuk Di sini Di kabel warna Biru garis kuning Yang satunya Kita tempelkan Ke kabel warna Hijau Garis putih Nah ini Stop engine ya Sekali lagi Stop engine Oke Ini kita Coba engkol Coba mas Di engkol mas Nah ini hidup ya Oke coba Oke bagus Nah ini aman ya Berarti untuk Jalur pulser Dan stop engine Atau jalur Masanya ini aman Nah kalau misalkan Mau lebih detailnya Seperti ini Berarti untuk pulser aman ya Tidak ada masalah Ini tanpa kunci kontak Di on kan Coba ini kita ke Kabel warna Biru garis kuning satu Yang satunya Berarti ke kabel Warna hijau Nah hijau ke sini Oke ya Oke Para brother semua Kita Coba di engkol Coba Nah ini hidup ya Udah-udah Berarti Jalur pulser aman Nah untuk stop engine Kita gunakan lampu sen Seperti ini Cara pengecekannya Kabel warna Hijau Garis Putih Terus Yang satunya Berarti kita Memerlukan Positif Karena ini Masa ya Berarti kita Ke kabel warna Merah Garis hitam Sekalian aja Sebentar mas Aduh Mohon maaf nih Ini kita Tancapkan Jadi untuk Stop engine ini Harus mengikuti Standar samping ya Nah kecuali Para brother semua Ketika standar sampingnya itu Mau Kita lepas ya Atau kita Tidak gunakan Stop engine nya Bisa kita Gabung di Socket nya Yang tadi sudah Kita jelaskan Di bawah sini nih Nah yang disini Tadi Oke caranya Seperti ini Kita coba Kunci kontak on Nah ini Kunci kontak on Nah kemudian Para brother semua Kita coba Pasangkan Di bagian ini Plus akinya Coba mas Standar sampingnya Kebawakan Coba dinaikkan ke atas Nah ini hidup ya Jadi harus mengikuti Standar samping Untuk jalur masanya Coba Standar sampingnya mas Di kebawahin Aduh Mau maaf Kameranya sebentar Coba mas Ulangi lagi mas Nah Nah ini mati ya Coba standar samping Naikkan ke atas Nah ini hidup Oke paham ya Jadi stop engine Untuk kabel warna Hijau garis putih itu Nah kalau misalkan Para brother semua Ini kan arusnya Dari kontak nih Harus Plus akinya Coba kontaknya Di opkan mas Nah itu kontaknya Kita opkan Nah Oke coba kontaknya Di opkan lagi mas Coba Di on kan ya Maksudnya di on kan Nah itu hidup Di opkan Nah on kan kembali Standar samping Naikkan ke atas Kebawah maksudnya Nah itu untuk Jalur stop engine Jalur stop engine nya Tidak masalah ya Berarti aman Nah langkah yang terakhir Yang harus kita cek Adalah arus keluaran Dari kabel warna Hitam Garis Kuning Nah ini Ini adalah arus Ini adalah arus pengapian Utama keluaran dari CDA yang menuju Ke coil Masuk ke sini Nah kalau misalkan Tidak ada arus Di keluaran CDA nya Maka dipastikan Untuk CDA ini adalah Mati ya Oke Kemudian Dengan syarat Kita Di bagian Pin socket tadi Itu benar-benar Harus kita cek Sebelumnya Mulai dari Sepul Kiprok Terus Ini ya Sikring Dan juga Kabel-kabel Semua yang ada Di socket CDA nya Kecuali yang ini Ini belum kita cek ya Dan untuk di Jalur kontak Juga mohon maaf Karena tidak kita buka Itu Jalurnya tadi ada Di sini ya Untuk memastikan Kontak apa Untuk memastikan Jalur kontak Itu ada Dua jalur Satu kabel warna merah Di kontak Itu adalah Arus dari Plus aki Atau keluaran dari Kiprok kabel merah Dan Kabel warna merah Garis Hitamnya Itu adalah Arus keluaran Dari plus aki Atau arus keluaran Dari kiprok kabel merah Setelah kontak Di on-kan Oke Kita cek di sini nih Ini harus hati-hati ya Para brother semua Ini ada arusnya Nah ini yang Menggunakan aki Itu lebih bagus Kalau misalkan Tidak menggunakan aki Tidak masalah Motor ini tetap hidup Asalkan Untuk spool Dan kiproknya bagus Nah ini kita Kasih tambahan kabel ya Awas ini Strumnya lumayan gede Coba mas Diengkol mas Nah kemudian Para brother semua Juga jangan lupa Untuk coil Nah ini ada kabel hijau Ini pastikan Terpasang atau tertempel Ke bodi atau rangka motor Ini jalurnya Dari rangka ya Nah dari sini Jadi nempel ke rangka motor Ini baut nih Yang ke rangka Oke Jelas ya Untuk di coil Jadi ada dua jalur Satu arus keluaran Dari CDI Yang satunya adalah Jalurnya ke bodi Atau rangka motor Kalau keluaran dari coil Nah ini yang ke busi Oke coba mas Diengkol Nah ini para brother semua Kunci kontak on Oke Coba Bentar kita coba Engkol dulu ya Oh ini kontaknya Kontaknya kita On kan dulu Ini standar sampingnya Mas Oke Kontak udah Standar samping udah Oke blok aja Kesini coba Nah oke Oke paham ya Ini bagus sekali Oke Jadi sudah dipastikan Untuk CDI nya ini aman Tidak ada masalah Kita coba pasangkan Dan kita langsung Hidupkan motor ini Kita pastikan hidup Ini untuk durasi Ini untuk durasi waktunya Lumayan panjang ya Para brother semua Jadi ketika lihatnya itu Jangan di skip Skip Nanti ada yang kelewat Oke kita paskan Ini kita langsung coba hidupan ya Tanpa menggunakan aki ini Oke para brother semua Jadi seperti itu ya Cara pengecekan Jalur tabel pengapian Pada tipe motor Honda Bitcarbo Sekali lagi Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan ketika para brother semua Mau ikut Bareng berbisnis ya Di Sidik Nurya Den Channel Disini kita gabung Di Bisnisnya The Best Eco Racing Alhamdulillah kita Banyak mendapatkan Keuntungan dan Cepat ya Imbalannya itu cepat Oke terima kasih Selamat siang dan Selamat otomotif Nanti di bawah deskripsi Kita akan coba tuliskan Untuk nomor telepon Atau WA nya Di 0858 63491419 Mau yang Belajar Cara pengecekan Jalur kabel pengapian Untuk tipe motor Honda Rapid Carbo Rapid Carbo Kita akan bantu Insya Allah Dan juga Yang mau ikut Berbisnis Di The Best Eco Racing Silahkan kita akan Juga bantu Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih